Pemerintah Pusat dan terkait hal tersebut, hingga kini sudah 99 persen siap. Hanya menunggu proses menjelang waktu pelaksanaan pada tanggal 22 Agustus nanti. Pemerintah Pusat itu ranahnya mereka kan, tapi sudah 99 persen lah bersiapkan semua hal, sudah ada rapat koordinasi, hari ini rapat koordinasi di Pulau Kewari. Berarti ini ya tidak ada kesiapan khusus Bapak ya? Tidak, paling kesiapan ya. Semoga sebagai ini ya kita sudah siap untuk berangkat, sudah urus tiket, sudah urus ada kita punya tim, punya keluarga, ada beberapa parkour berusuh, berdukung, yang sebut ya mungkin lah representasi dari tim kita yang sudah siap berangkatnya di luar. Mungkin ingin bawa-bawa bagaimana masyarakat sebagai Bapak juga? Ya, saya pikir begini, kalau orang mengerti pulau tik, tahu pulau tik, belajar pulau tik, orang tahu betul-betul pulau tik, sudah lama mendalami pulau tik, ini saya pikir semua sudah selesai tinggal pelantikan saja, semua tenang, menjaga situasi, maka tidak usah terprovokasi dan segala macam hal, terus terprovokasi. Sementara itu, statement pedas dilontarkan Joni Kamuru kepada sejumlah awak media usai proses pelantikan. Jurinya akan mencari dan mengusut oknum yang telah mencemarkan nama baiknya selama ini. Hal ini dilakukan Joni Kamuru, menyikapi sejumlah isu yang dianggap telah banyak meresakan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Sorong. Selain itu, hal ini dilakukan sebagai bentuk hak sebagai warga negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Saya pikir nanti setelah pelantikan, kalau ada hal-hal yang misalnya mencemarkan nama baik saya, saya sebagai warga negara, saya akan usut itu, saya akan mencari siapa yang provokator dibalik itu, mencemarkan nama baik saya, saya harus dia juga usut ini. Dan itu hak saya, saya menggunakan hak saya sebagai warga negara yang baik untuk bagaimana misalnya terkait dengan beberapa santalu ada pencemaran nama baik, segala macam hal itu, tentu dua-duduan selesai pelantikan kita. Tapi kemudian untuk matrakati, untuk tenang, semua ini sudah selesai, proses di provinsi sudah jalan, tinggal untuk pelantikan, jadi kita belajar demokrasi yang baik lah. Saya pikir saudara-saudara kita yang lain, yang kemarin, saya pikir sudah seperti kalau mau pelajar, sudah berpengalaman dalam demokrasi, ya pasti bisa mengertilah, kalau sampai di mana. Dari Kabupaten Sorong, Tim Liputan, Mengabarkan.